selamat datang dan jumpa lagi di channel ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, share, komen dan terutama yang sudah subscribe channel ini semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan tercukupkan segala sesuatunya amin setelah sekian lama enggak pernah bikin video sepuluh musang Alhamdulillah kemarin saya dapat baby anakan musang rase masih sebesar kepalan tangan dan insya Allah ini auto bonding banget perawatan musang rase itu enggak jauh beda dengan musang pandan dengan mungkin musang-musang yang lain juga yang terpenting itu adalah pakannya yang harus sesuai nah perbedaan dari musang rase dengan musang pandan itu di makanannya jadi untuk musang rase ini tidak sepenuhnya untuk musang pul itu pakannya buah seperti pisang pepaya atau buah-buahan manis lainnya nah untuk musang jenis ini itu harus diselingi dengan dan daging daging-dagingan seperti daging ayam bisa terus juga telur ayam juga bisa tapi jangan lupa untuk setiap pemberian pemberian pakan daging ayam itu tidak boleh langsung dikasih dalam keadaan mentah diserahkan untuk selalu direbus terlebih dahulu ya sepintas mungkin akan sama saja untuk pemberian pakan karena keduanya juga sama harus ada pakan tambahan yang membedakan dari musang ini adalah pakan utama jadi jika musang pandan itu pakan utamanya buah-buahan seperti pisang, pepaya, melon, dan lain sebagainya nah dibalik dengan pakan utama daripada musang rase jadi musang rase itu pakan utamanya usahakan untuk full daging sedangkan selingannya atau pakan tambahannya itu baru buah-buahan banyak yang bertanya di sosial media saya nah tukang kenapa kok hewan-hewannya bisa jina, bisa nurut, bisa boning nah jawabannya itu simple karena saya selalu pelihara hewan ya contoh seperti musang itu dari anakan jadi tidak saya ambil atau tidak saya pelihara hewan yang sengaja saya ambil dari hutan atau dari anaknya nah usia seperti ini itu sangat cocok sekali untuk teman-teman hewan yang ingin belajar bikin musang atau hewan peliharaan lain itu bonding terus juga banyak yang bertanya dari mana kang hewan-hewannya nah saya selalu dapat hewan-hewan itu dari searching di facebook di jual beli facebook nah disana itu banyak juga peternak musang-musang seperti ini nah ini juga tip buat teman-teman yang mau belajar jadi usahakan musang itu teman-teman dapat dari peternak kenapa? karena karakternya akan beda sekali musang dari peternak itu sudah terbiasa dengan atau sudah terbiasa berdampingan dengan manusia jadi kemungkinannya itu sangat besar musang tersebut tidak akan stress tidak akan beradaptasi lagi apalagi dengan usia yang masih bayi seperti yang teman-teman lihat di video ini ini benar-benar auto bonding yakin sekali biasakan teman-teman bisa ngatur waktu untuk ajak main untuk hand feeding juga nah ini penting ya untuk teman-teman yang mau menjinakan hewan itu biasakan untuk selalu ngasih makan itu dengan tangan kita fungsinya untuk apa nih kang? teman-teman harus tahu bahwasannya musang itu mengenali kita dari beberapa hal yang pertama itu dari bau kita nah jadi fungsi untuk pemberian pakan lewat tangan kita itu supaya si musang tersebut kenal dengan bau kita terus yang kedua adalah dari suara kita jadi teman-teman jangan lupa untuk kasih musangnya itu nama setiap kita kasih pakan kita kasih makan itu usahakan untuk selalu dipanggil-panggil namanya karena musang bisa kenal kita juga lewat suara yang selanjutnya adalah dengan memberi alas pada kandang musang ini itu baju kaos bekas kita pakai nah ini juga sama fungsinya seperti tangan kita jadi si musang ini akan benar-benar mengenali kita itu dari bau ya punten-puntennya atau maaf dari bau badan kita nah itu usahakan nah ini kebetulan nih musang ini masih kecil untuk alas tidurnya itu saya pakaiin baju bekas baju bekas yang saya pakai yang sudah tidak layak pakai nah itu benar-benar akan membantu banget si musang ini kenal dengan kita nah seperti itulah teman-teman beberapa tips yang selalu saya trafkan dalam penjinakan musang yang saya pelihara dari sekian atau mungkin teman-teman bisa lihat di google atau di searching dimanapun itu banyak sekali teknik atau cara untuk penjinakan musang tapi ingat teman-teman kalau menurut saya pribadi semua teknik tersebut itu akan kalah dengan satu hal yaitu teman-teman pelihara musang masih bayi apalagi yang masih bantu sepet nah itu cocok sekali untuk teman-teman bikin si musang tersebut bondingnya itu parah jinaknya itu kelewatan jinak total jitot itu saya yakin 100% dari sekian banyak cara sekian banyak teknik akan kalah dengan cara teman-teman menerapkan teknik pemeliharaan melihat daripada usia tapi ya kalau teman-teman punya budget lebih teman-teman bisa beli musang yang memang udah jinak total dari pemiliknya terlebih dahulu sekian untuk video kali ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai habis video ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati